Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel cerdas kimia teman-teman di video kali ini kita akan belajar mengenai elektrokimia khususnya pada materi sel volta atau biasa juga disebut dengan sel galvanic sebelum kita belajar apa itu sel volta dan apa saja yang berhubungan dengan sel volta maka teman-teman perhatikan dulu gambar berikut ini disini ada gambar batu baterai dan juga gambar sepeda motor batu baterai dan sepeda motor ini merupakan benda yang sangat berhubungan sekali dengan sel volta jadi di video kemarin kita sudah belajar bahwa sel volta itu prinsipnya adalah terjadi perubahan energi atau reaksi kimia menjadi energi listrik di batu baterai itu ada zat kimia di dalamnya dan ketika ini dipasangkan dengan kutub positif dan negatif dari suatu benda elektronik maka batu baterai ini akan dapat menghantarkan listrik sehingga peralatan-peralatan elektronik kita dapat digunakan ya jadi konsep yang digunakan disini adalah sel volta gambar berikutnya adalah gambar sepeda motor dimana di dalam sepeda motor ini menggunakan aki yang berisi larutan kimia yang di dalamnya dapat bereaksi secara kimia reaksi redox tentunya dan kemudian dapat menghasilkan energi listrik yang dapat kita gunakan untuk menyalakan mesin maupun lampu pada kendaraan bermotor jadi dua benda ini sangat berhubungan sekali dengan kimia khususnya pada materi yang akan kita pelajari yaitu sel volta oke lalu apa saja sih yang mau kita pelajari pada materi sel volta ini yang mau kita pelajari yang pertama adalah pengertian dari sel volta kemudian rangkaian dari sel volta lalu kita akan belajar elektroda pada sel volta kemudian notasi sel pada sel volta lalu yang terakhir adalah potensial sel oke kita pelajari satu per satu ya dimulai dari pengertian sel volta namun sebelum kita ke pengertian teman-teman silahkan perhatikan gambar berikut jadi ini adalah gambar yang seperti kawat ini adalah tembaga atau di dalam kimia disebut dengan CU lalu ini adalah larutan lalu ini adalah larutan lalu ini adalah larutan teman-teman ketika CU ini dimasukkan ke dalam larutan dan selang beberapa waktu maka yang terjadi adalah larutan larutan lalu ini terjadi ternyata cu yang semula itu tidak bermuatan cu ya itu ternyata lama-kelamaan dia menjadi cu2 plus ya sehingga ini namanya kalau menjadi positif berarti oksidasi ya ini sudah kita pelajari di video yang kemarin di reaksi redox kemudian setelah ini diangkat ya jadi ini ada buktinya bahwa setelah kawat tembaga itu tadi diangkat ternyata di kawat itu ada gumpalan-gumpalan logam ya ada deposit logam logam yang mengendap dan ini logam ini adalah ternyata logam yang berasal dari larutan agionotika berarti ini adalah endapan dari logam agi sehingga dalam hal ini agi yang tadinya adalah ag plus di dalam agionotika ya jadi agionotika ini kan ada ag plus dan no3 minus gitu kan ag plus yang semula berwujud larutan ini ternyata dia mengendap menjadi padat sehingga yang terjadi adalah apa ag plus menjadi agi ini plus elektron yang terjadi adalah proses reduksi ya jadi kesimpulannya adalah ketika ada suatu logam dicelukkan ke dalam larutan tertentu ternyata terjadi transfer elektron di sana ada yang mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi nah ketika reaksi ini dijadikan setengah reaksi ya dijadikan masing-masing setengah reaksi maka ini akan menghasilkan listrik jadi ini kalau prosesnya seperti ini ini tidak akan menghasilkan aru listrik ya tidak menghasilkan listrik nah supaya menghasilkan listrik maka reaksi ini harus dibuat menjadi masing-masing setengah reaksi nah gambarnya adalah seperti ini jadi kita buat masing-masing setengah reaksi dari reduksi yaitu agi plus menjadi agi tadi dan oksidasi cu menjadi cu2 plus tadi dan ini dihubungkan dengan yang namanya jembatan garam ya jadi ini setengah reaksi setengah reaksi kemudian dihubungkan dengan jembatan garam maka nantinya akan ada elektron yang mengalir dari yang teroksidasi menuju ke yang tereduksi jadi ini adalah ada arah elektron nah kalau ada elektron yang mengalir tentu saja ini nanti outputnya atau hasilnya adalah listrik gitu ya sehingga kita kemarin sudah belajar bahwa sel solta itu pada prinsipnya adalah terjadi perubahan energi reaksi kimia atau reaksi kimia menjadi energi listrik reaksi kimia yang terjadi di sini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah reaksi redox berarti ada yang tereduksi dan ada yang teroksidasi nah karena hasilnya itu listrik maka nanti munculnya adalah potensial sel atau kita istilahkan dengan E0 sel ya oke kemudian kalau kita akan menggambarkan rangkaian sel solta secara sederhana maka gambarnya menjadi seperti ini jadi ada 2 gelas kimia ya tempat berlangsungnya apa tadi setengah reaksi jadi ini anggap aja gelasnya sama ya kemudian ada apa tadi elektroda ya jadi ada elektroda ada anoda kita sebut dengan kutub negatif selain anoda ada juga yang namanya katoda katoda ini adalah kutub positif anoda tadi itu tempat terjadinya reaksi oksidasi sementara katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi katoda dan anoda ini dihubungkan dengan arus listrik ya sehingga ini ada arus listrik disini kemudian elektron itu akan mengalir dari anoda ke katoda dan jangan lupa diantara gelas kimia ini atau diantara setengah reaksi ini ada yang kita sebut dengan jembatan garam jadi ini jembatan garam itu adalah jembatan yang menghubungkan antar setengah reaksi pada sel volta apa sih jembatan garam itu jadi jembatan garam itu berisi ini larutan garam namanya juga jembatan garam nah larutannya apa saja contohnya contohnya bisa NACL kemudian KCL ada juga Na NO3 lalu ada lagi KNO3 ini adalah contoh dari jembatan garam jadi itu larutan yang dimasukkan ke dalam pipa ini untuk menghubungkan dua sel setengah reaksi dari sel volta jadi sekali lagi tadi bahwa ada elektroda masing-masing anoda kemudian dihubungkan dengan jembatan garam lalu juga jangan lupa dihubungkan dengan listrik jadi rangkaian sel volta seperti ini oke kemudian kita ke notasi sel volta ingat bahwa di dalam sel volta tadi ada yang mengalami apa reaksinya reaksinya ada dua ya ada yang mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi notasi selnya adalah seperti ini teman-teman ya jadi ini apa reaksi kalau dari X menjadi X plus itu namanya oksidasi kemudian ini jembatan garam lalu yang tereduksi gini saya misalkan logamnya dengan X dan Y ya jadi X menjadi X plus ini adalah yang oksidasi kemudian Y plus menjadi Y itu adalah yang reduksi nah X ini karena dialogam berarti fasenya adalah padat atau solid kemudian kalau X plus itu kan larutan berarti fasenya aki begitu juga dengan yang mengalami reduksi Y plus ini adalah aki Y ini adalah solid karena padat ya jadi mengendap garis dua ini melambangkan jembatan apa tadi garam ya jadi notasi selnya adalah seperti ini nanti kita akan berlatih di soal supaya lebih paham selanjutnya kita ke potensial sel jadi sekali lagi yang dihasilkan dari proses sel volta itu adalah energi listrik energi listrik itu dilambangkan dengan potensial sel lambangnya adalah E0 sel ini namanya potensial sel nah potensial sel itu merupakan selisih antara potensial reduksi ya jadi E0 ini adalah istilah potensial reduksi potensial reduksi ini dimiliki oleh dimiliki oleh masing-masing logam yang terlibat pada elektroda ya jadi masing-masing logam itu mempunyai nilai E0 yang itu sudah melekat di dirinya jadi E0 itu nanti sudah diketahui kalau kita mengerjakan soal nah untuk E0 sel atau potensial sel dari sel volta yang dihasilkan itu rumusnya adalah E0 yang mengalami reduksi dikurangi dengan E0 yang mengalami oksidasi jadi E0 oksidasi tetapi E0 yang mengalami oksidasi ya jadi nilai E0 itu hanya dimiliki oleh reduksi artinya ini hanya potensial reduksi gitu ya kita lanjutkan ke contoh soal supaya lebih mudah memahami ya oke soalnya adalah begini pada keadaan standar diketahui bahwa E0 Cu2 plus menjadi Cu adalah plus 0,34 volt kemudian E0 Zn 2 plus jadi Zn sama dengan 0,76 volt jawablah pertanyaan berikut A gambarkan rangkaian sel volta B tuliskan reaksi sel C berapakah E0 sel D tuliskan notasi selnya dan E bagaimanakah arah elektronnya oke teman-teman ingat ya bahwa E0 E0 itu adalah potensial reduksi sehingga reaksinya reduksi itu berarti bermuatan positif menjadi tidak bermuatan seperti ini ya jadi E0 ini reduksi ini juga reduksi oke kalau kita disuruh menggambarkan rangkaian sel voltanya pada pertanyaan A ini artinya kita harus tahu dulu mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi sehingga kita nanti bisa menggambarkan anoda dan kathodanya dengan benar nah kuncinya yang perlu kalian ingat bahwa E0 yang lebih kecil itu pasti mengalami oksidasi oksidasi ya jadi pertanyaan ini berlaku untuk jika reaksi berlangsung secara spontan ya ini keterangannya oke jadi sekali lagi kalau reaksinya itu berlangsung secara spontan atau ada E0 yang dihasilkan maka E0 ya potensial reduksi yang lebih kecil itu mengalami oksidasi kalau kita lihat soalnya ini yang lebih kecil yang Cu atau yang Zn yang Cu itu kan plus 0,34 sementara yang Zn itu min 0,76 berarti yang lebih kecil adalah yang Zn artinya Zn ini nanti dia mengalami oksidasi oke paham ya oke kita ke soal A gambarkan rangkaian sel voltanya oke kalau disuruh menggambarkan sel volta berarti ada apa tadi dua gelas kimia gitu ya untuk masing-masing reaksi setengah reaksi ini kemudian ada elektroda ini larutannya ada elektroda yang satu adalah anoda atau kutub apa anodanya kalau disuruh tang negatif kemudian ada kutub kutub positif kemudian ini dihubungkan dengan listrik ya gitu ya lalu ada jangan lupa jembatan garamnya disini oke lalu teman-teman tadi kan yang mengalami oksidasi tadi kan Zn ingat anoda itu reaksinya adalah oksidasi sementara katoda itu reaksinya adalah reduksi berarti elektroda negatif atau anoda itu kan yang mengalami oksidasi berarti siapa Zn ya berarti ini anodanya ini logamnya ini adalah Zn paham ya sementara katodanya ini adalah logam Cu jadi ini logam Zn kemudian ini katodanya logam Cu ya jadi gambarnya adalah seperti ini oke lalu kita kerjakan yang B tuliskan reaksi selnya sel berarti yang mengalami oksidasi anoda berarti mana reaksinya Zn menjadi Zn 2 plus plus 2 elektron ini di anoda atau dikutuk negatif kemudian di katoda atau dikutuk positif ada Cu2 plus kan reduksi berarti Cu2 plus plus 2 elektron menjadi Cu kalau diminta menggambarkan reaksi sel itu berarti jumlah keseluruhan kalau ini kan baru reaksi setengah reaksi berarti kalau reaksi sel ini di jumlah elektron karena kanan kiri sama ini di corret berarti reaksi sel ya reaksi sel itu adalah di jumlah Zn plus Cu 2 plus menjadi Zn 2 plus plus Cu nah ini adalah reaksi selnya teman-teman oke B terjawab kemudian kita ke C berapakah E0 selnya nah E0 selnya ini teman-teman boleh pakai rumus E0 sel rumusnya apa tadi sama dengan E0 yang mengalami reduksi dikurangi E0 yang mengalami oksidasi E0 yang mengalami reduksi tadi plus dia 0,34 ya dikurangi dikurangi E0 yang mengalami oksidasi berapa? min 0,76 kalau di jumlah berarti kan ini jadi plus sama dengan plus 1,10 apa nih satuannya volt gitu ya atau kalau diminta E0 sel teman-teman bisa cari lewat reaksi setengah selnya maksudnya gimana maksudnya coba teman-teman perhatikan yang B nah ketika kita menggambarkan reaksi yang oksidasi di anoda tadi Z1 menjadi Zn2 plus 2 elektron maka kalau teman-teman lengkapi dengan E0 jadinya adalah gini karena Zn2 plus menjadi Zn tadi nilai E0-nya adalah min 0,76 maka kalau reaksinya dibalik maka nilai E0-nya juga dibalik paham ya jadi ini tadi kan Zn2 plus menjadi Zn itu min 0,76 kalau reaksinya dibalik dari Zn menjadi Zn2 plus maka E0-nya juga dibalik dari min berarti ini menjadi plus plus 0,76 gitu teman-teman kemudian yang mengalami reduksi Cu itu ya E0-nya gimana kalau E0-nya Cu berarti ya tetap karena reaksinya tetap sama-sama reduksi kan berarti ini plus 0,34 nah kalau diminta mencari E0 sel berarti ini tinggal di jumlah aja berarti E0-nya sama dengan 1 plus ya plus 1,10 jadi ini di jumlah aja nah silahkan perhatikan bahwa jawabannya sama teman-teman antara mencari dari reaksinya dengan mencari dengan rumus ya sama-sama plus 1,1 intinya adalah kalau teman-teman menggunakan rumus ini tandanya tidak dibalik ya jadi yang digunakan adalah nilai nol reduksinya kalau menggunakan reaksi berarti ini tadi sesuai dengan reaksinya yang artinya IN0 untuk yang oksidasi ini dibalik gitu ya teman-teman bebas menggunakan yang mana sesuai dengan yang menurut teman-teman yang paling mudah kemudian kita ke soal D tuliskan notasi selnya notasi sel tadi kan dari yang oksidasi kemudian dibatasi jembatan garam lalu yang reduksi di sini yang oksidasi adalah Zn sehingga notasi selnya adalah Zn garis Zn 2 plus lalu garis 2 jembatan garam Cu 2 plus garis Cu gitu ya kalau mau dilengkapi fasilnya berarti Zn ini solid kemudian Zn 2 plus aki Cu 2 plus aki lalu Cu solid oke gitu ya kemudian kemudian yang E terakhir bagaimana arah elektron oke arah elektron itu kan berarti dari yang melepas elektron menuju ke yang menerima di sini yang melepas elektron siapa berarti kan yang Zn kalian lihat aja reaksinya di sini jadi Zn ini melepas elektron atau oksidasi ya berarti arah elektronnya adalah dari anoda ke katoda atau dari Zn ke Cu paham ya jadi dari yang melepas elektron ke yang menerima elektron berarti arah elektronnya adalah dari Zn ke Cu atau dari anoda ke katoda sel volta itu sebenarnya mudah asalkan teman-teman memahami prinsip-prinsip pada rangkaian sel volta maupun pada proses yang terjadi oke semangat selalu sampai di sini dulu video kita kita lanjutkan ke insyaallah video selanjutnya mengenai sel elektrolisis oke tetap semangat selalu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih